Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan Headline News, terjadi kericuan antara peserta unjuk rasa dengan aparat keamanan di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana akan adarkan Iqbal Himawan yang melaporkan langsung dari depan gedung Bawaslu RI Jakarta. Iqbal, sejauh ini apakah ada upaya negosiasi dari pihak keamanan ataupun aparat keamanan dengan para pengunjuk rasa? Ya, saat ini kami masih berada di dalam, tahu lebih tepatnya di persimpangan antara gedung Bawaslu dan juga gedung Sarinah atau di persimpangan Jalan MH Tamrin dan juga Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Baru saja tadi seharusnya aksi unjuk rasa yang berlangsung di persimpangan ini sudah selesai. Ini berdasarkan instruksi dari pimpinan dari pengunjuk rasa yang menyatakan bahwa para peserta sebaiknya atau seharusnya memubarkan diri usaha melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan usaha melaksanakan sholat maghrib berjamaah tadi juga mereka kembali beberapa kali meneriakan tuntutan begitu. Namun kemudian ada instruksi agar para peserta aksi untuk segera memubarkan diri. Nah, kalau kita berbicara tentang kelompok masa yang ada di sini, ini sepertinya sudah bercampur. Tadi selain di persimpangan yang ada di belakang sana, pusat konsentrasi masa di awalnya, kemudian di sebelah sini, ini adalah di gedung Sarinah. Ini juga terdapat konsentrasi masa di mana tadi mereka berkali-kali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tadi juga ada seruan dari pemimpin pengunjuk rasa agar tidak terprovokasi oleh para oklum yang berusaha untuk memancing keributan. Karena tadi dalam waktu yang bersamaan di beberapa titik, kami lihat terjadi gesekan-gesekan kecil yang disebabkan oleh oklum yang berada di tengah para pengunjuk rasa. Dan berkali-kali dinyatakan bahwa jangan sampai para peserta pengunjuk rasa terprovokasi. Sementara itu, aparat keamanan masih dalam posisi siaga. Dan kalau kita bisa lihat di sini, aparat TNI juga sudah bergabung bersama polisi, bersinergis bersama untuk menjaga keamanan di sekitar lokasi unjuk rasa. Dan aparat dari TNI ini sudah tiba sejak pukul setengah tiga sore tadi. Sesuai dengan instruksi, Polri dan TNI bersinergis untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung Bawaslu Republik Indonesia. Dan saat ini pemirsa, jika Anda lihat di Gedung Sarinah dari balkon, saat ini tengah dibentangkan bendera merah putih atau bendera Indonesia. Sambil mereka membentangkan bendera merah putih raksasa ini, mereka juga beberapa kali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini untuk meredam aksi kemungkinan provokasi yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang berada di para peserta pengunjuk rasa. Sampai saat ini ini masih berusaha untuk diredem begitu, supaya tidak ada lagi gesekan-gesekan yang terjadi antara peserta pengunjuk rasa dengan aparat keamanan yang berusaha untuk menjaga situasi tetap kondusif. Fitri. Ya Iqbal, jika kemudian masa masih tetap bertahan dan tetap kemudian berunjuk rasa di depan Gedung Bawaslu RI Jakarta, apa kemudian upaya yang akan dilakukan oleh aparat keamanan? Ya, mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara Anda, Fitri, karena terjadi sedikit kendala komunikasi begitu. Namun kami akan jelaskan ini terkait dengan kesepakatan atau hasil negosiasi. Pertanyaannya adalah apakah hari ini ada kesepakatan yang dicapai atau adakah negosiasi yang dicapai terkait dengan waktu berakhirnya aksi unjuk rasa di depan Bawaslu Republik Indonesia ini. Namun ternyata tidak ada kesepakatan hingga seharusnya sudah membuarkan diri. Dan hingga saat ini masih bersiaga para aparat keamanan dan juga bersama-sama antara Polri dengan juga TNI mereka menjalankan sinergis untuk menjaga keamanan di depan Gedung Bawaslu Republik Indonesia. Ya, sementara itu kita masih akan terus memantau situasi di sini. Ini adalah jalan di MH Tamrin dari arah Budaran Hotel Indonesia menuju ke Monumen Nasional. Kalau kita lihat beberapa saat yang lalu ini digunakan para aparat keamanan untuk berbuka bersama. Dan juga digunakan oleh para peserta unjuk rasa untuk melaksanakan sholat maghrib bersama. Namun beberapa saat kemudian usai instruksi yang dikeluarkan oleh pemimpin dari aksi unjuk rasa ini ternyata timbul gesekan-gesekan kecil sehingga konsentrasi masa pun sempat tersebar ke beberapa titik. Dari pantauan kami ini kita lihat ada di beberapa titik secara bersamaan tadi timbul gesekan-gesekan kecil. Kami melihat seperti petasan yang dilepaskan ke arah aparat tapi kami tidak tahu, kami butuh konfirmasi lagi petasan ini berasal dari mana. Apakah ini berasal dari oknum yang menyusup di antara para peserta unjuk rasa atau berasal dari pihak lain. Sementara itu kami juga mendengarkan, ini juga butuh konfirmasi lagi bahwa ada serangan ketapel begitu. Ketapel dengan menggunakan klereng yang dilemparkan ke arah para aparat keamanan saat ini sedang berjaga. Dan ini pun kami masih butuh konfirmasi karena kami hanya mendengar dari percakapan teman-teman yang ada di sini yang mereka tadi sempat memantau tepat di sana lokasi unjuk rasa berlangsung. Dan barisan polisi saat ini juga masih berbaris selama sebanyak beberapa lini begitu untuk menjaga keamanan. Di mana pusat konsentrasi masa ini terfokus di depan gedung bawah selu RI dan juga antara gedung Jakarta Teater dan gedung Sarina. Nah, sementara itu ini adalah suasana di jalan MH Tamrin, tepatnya di depan gedung bawah selu RI. Di mana aparat ini sudah disiagakan sejak pukul setengah tiga tadi untuk bersama-sama menjaga keamanan yang berada di sekitar kantor bawah seluruh publik Indonesia. Fitri Baik, terima kasih Iqbal Himawan atas laporan Anda dan kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini di sekitar gedung bawah selu RI Jakarta. Dan pemirsa, demikian Headline News. Headline News berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami, Zilvie Eskandar akan segera hadir dalam Prime Talk sesaat lagi.